Assalamualaikum sahabat konstruksi, saat ini kita berada di proyek Mandalika International Street Circuit. Mari kita lihat bagaimana proyek Mandalika International Street Circuit hingga awal bulan Agustus tahun 2021 ini. Secara keseluruhan Mandalika International Street Circuit sudah terlihat jalur yang akan digunakan untuk beraduk cepat nantinya. Dari pantauan udara terlihat betapa indahnya pemandangan Mandalika International Street Circuit. Mandalika International Street Circuit mempunyai 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Portal tikungan yang ada di Mandalika International Street Circuit ada 17 tikungan. Untuk perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika kita lihat mulai dari finish line, start line, hingga tikungan pertama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu kita lihat perkembangan pembangunan dari tikungan pertama, kedua, hingga tikungan ke-6 dari Mandalika International Street Circuit. Terima kasih telah menonton! Untuk perkembangan pembangunan dari tikungan 6 hingga tikungan ke-10, kita lihat lagi dari pantauan udara. Kita lanjut lihat perkembangan dari tikungan 10 hingga tikungan. terlihat masih ada alat berat di area sirkuit untuk melakukan penyempurnaan asfal, agar sesuai spesifikasi untuk lintasan berkelas internasional khususnya MotoGP. Asfal yang digunakan merupakan asfal khusus yang didatangkan dari Inggris. Untuk perkembangan pembangunan dari tikungan 14, 15 hingga tikungan 17 dan kembali ke finish line. terlihat asfal sudah tersambung. Untuk perkembangan pembangunan dari tikungan 14, 15 hingga tikungan 17 dan kembali ke finish line, terlihat asfal sudah tersambung. Mandalika International Street Circuit memiliki kontur tanah yang berbukit di sisi kanan dan kiri lintasan. Selain kontur tanah berbukit, lintasan Mandalika International Street Circuit berada di tepi pantai dan memiliki pemandangan yang sangat indah. Laut biru dan ombak cukup besar menjadi daya tarif untuk berwisata selain menyaksikan perwombaan adu cepat otomotif. Untuk perkembangan di area race control dan start line, saat ini race control sudah berdiri dan sedang memasuki proses pemasangan bimbing batalinan. Untuk area start line sedang dilakukan pembuatan fondasi untuk dudukan lampu start. Dan pembuatan atap untuk racing control. Material on-site untuk struktur lampu start. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu selain pembangunan dari sirkuit itu sendiri, ada juga pembangunan dari sisi pendukung untuk menambah daya tarif pariwisata asing dan lokal untuk datang ke Mandalika. Mari kita lihat sudah sejauh mana pembangunan kawasan Mandalika. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!